Ya saudara, saikor sapi terjebak di selokan dengan kedalaman 1,5 meter di Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten. Penyelamatan berlangsung dramatis karena selokan yang sempit. Sapi berukuran besar dengan bobot kurang lebih setengah ton ini terpelosok ke dalam selokan yang berada di kompleks Taman Mangu Indah Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten, selasa pagi. Dalam video amatir, tampak petugas pemadam kebakaran dari Tangerang Selatan yang diturunkan sempat kesulitan saat proses penyelamatan karena tidak memiliki alat berat. Hingga akhirnya, petugas damkar dibantu tim penolong Jakarta Selatan. Penyelamatan berjalan dramatis dan memakan waktu kurang lebih satu jam. Sempitnya selokan dan dalamnya irigasi ini membuat para petugas berhati-hati saat mengangkat sapi berukuran besar ini. Sebuah ekor sapi yang tercebur kebut. Akhirnya saya datang ke sini berkoordinasi dengan damkar tangsel. Karena damkar tangsel tidak memiliki alat yang memadai kerjasama dengan rescue Jakarta Selatan. Akhirnya kita coba evakuasi dan Alhamdulillah kita berhasil evakuasi. Kita menunggu alat dari Jakarta Selatan. Kurang lebihnya saya tadi bantu dari jam setengah 6, jam setengah 7 kita baru melarai Papua. Saat ini sapi yang terpelosok sudah dibawa oleh sah pemilik. Sementara hewan kurban lainnya sudah dipindahkan ke area dalam agar tidak terjadi hal serupa. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten.